Halo assalamualaikum nah hari ini saya akan melihat-lihat sekulen nah kebetulan sekulen saya itu sekulen kaku saya itu kayak gini ya kering nggak tahu kenapa tapi dia cepat banget keringnya padahal ada disiram disemprot-semprot dan sebagian itu udah saya campak-campak kemari untuk bisa tumbuh baru nih seperti ini nih yang ini kan udah mulai tumbuh daunnya ya ini lagi ada anak-anakannya yang udah mau mulai tumbuh itu ya jadi sekulen ini saya udah pernah beli sekulen sebelumnya coba merawat sekulen dan ternyata nggak semudah yang saya bayangkan merawat sekulen itu juga harus kita perhatikan ya nggak bisa udah kita beli seperti kaktus biarin aja nggak boleh biarin juga ya tapi intinya merawat merawat sekulen itu juga susah-susah sih bagi saya ya bagi saya pribadi belum belum tahu nih gimana yang pasnya gitu karena kebanyakan dari sekulen-sekulen yang saya rawat itu banyak yang seperti ini gitu jadi nggak sehat tumbuhnya nih bisa dilihat nah ini ini seperti ini ya saya nggak tahu kenapa tapi ini eh tumbuhnya nggak sehat jadi perkembangan perkembang biakannya lama tumbuhnya nggak sehat seperti ini kalau yang ini juga rasanya segini-gini aja gitu bingung nah kalau yang ini ini lumayan deh ini ada tumbuh anak-anak baru di pinggirnya ya bisa dikatakan dia tumbuh dengan baiklah nah kalau yang ini ini tumbuhnya agak mudah ini udah anakannya saya taruh disini ini udah banyak ini lumayan sih ini yang seperti lidah buaya dia tapi tumbuhnya itu ke atas bukan ke samping nah lalu ini 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 ada menunjukkan dia ada pertumbuhan Oke saya kasih nampak yang mempunyai saya seperti ini yang banyak modelnya sekulen lidah buaya ya Oke tapi kita sempat sempat dulu medianya jangan terlalu kering mungkin karena letaknya di depan teras maka lebih tidak lembab ya mungkin seperti itu ya makanya lebih cepat mengering tapi sebenarnya sekulen ini sekulen dan katus dia tidak boleh lembab karena nanti akarnya itu akan busuk terlalu lembab di kita semprot-semprot aja kita mandi Olde機 dan gejain nya seperti ini Nah Ini dia sekulen yang mirip mirip lidah buaya ini Lidah buayanya Ini kulen lidah buayanya Kita sempat-sempat dulu Kita mandiin Nah jadi beda-beda Ini Yang ini sama yang ini Juga beda Ini ada Total-totalannya Bintik-bintiknya Kalau ini enggak, dia polos aja Nah kalau yang tadi Yang tadi itu Seperti ini Nah ya Oh ini dia Seperti ini Jadi dia ini tumbuhnya ke atas Versi besarnya itu seperti ini Jadi kalau udah Gede Dia ke atas Gini Kita tumbuh Cabangnya itu Bukan cabang ya Anakannya itu Kesamping Ini nanti kita bisa pisahin Ini nih Ini udah bisa dipisahkan Pisah yang enggak pisahkan Karena udah terlalu banyak Jadi biarin aja disini Jadi kaktus-kaktus yang lain Kita mandiin juga ya Sambil dibersihin Kalau ada Tanaman yang Tidak diundang Ini juga Nah ini siapa nih Ini ada tanaman lain Yang nimbrungs Saya enggak tahu apa Tapi ini enggak usah kita Kita cabut Kita cabut yang ini aja Ini mirip-mirip Keladi ya Ini mungkin itu Keladi Jadi kita biarin aja Ini udah gede banget Kalau di Kita letakkan di luar Medianya memang cepat kering Jadi harus Pagi dan Sore ya Pagi dan sore Harus Kita perhatikan Kita semprot Kalau terlalu kering Nah ini ada tumbuh Bunga baru Bunga baru Oke, selesai Terima kasih Terima kasih Terima kasih